Dalam upaya menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Sukamara adalah dengan mengaktifkan kembali pos pelayanan terpadu atau posyandu. Kepala Dinas Kesehatan Sukamara, Ari Junita menerangkan jika saat ini keaktifan posyandu sudah mencapai 80% dari yang sebelumnya ada di angka 0%. Ari Junita menerangkan jika posyandu sangat besar dalam upaya penurunan angka stunting di Sukamara karena melalui posyandu kesehatan ibu dan anak terpantau dengan sangat membantu dalam menghasilkan data stunting. Dari data Dinas Kesehatan Sukamara, angka prevalensi stunting di Kabupaten Sukamara berdasarkan data BPGM pada tahun 2021 sebesar 18% dan tahun 2022 turun menjadi 14% sementara untuk data SSGI 24,6% menjadi 21,8%. Penguatan kita kita tetap menggunakan 5 pilar yang dimana juga terdiri dari perangkat daerah ada di Dinas Kesehatan, kemudian juga DPA3 PPKB, kemudian di Skeptan, PU, ini juga saling terkonvergensi dimana 5 pilar dan 8 konvergensi stunting itu betul-betul dilakukan kolaboratif dan teknis-teknisnya tadi sudah disampaikan bagaimana kita lakukan edukasi, informasi diperkuat, kemudian pengaktifan posyandu yang mulanya kita berada di 0% berdasarkan data tapi kita perbaiki sekarang sudah di keaktifan posyandu itu sudah 80% ini juga cukup penyumbang penurunan prevalensi stunting itu cukup besar posyandunya kemudian kolaboratif data terkecil dari sampai tingkat RT, sampai ke desa, sampai ke camatan, sampai tingkat kebupaten ini sangat penting itu salah satu juga beberapa teknik kita untuk penurunan stunting Pemerintah daerah kebupaten Sukamara juga terus berupaya melakukan berbagai program dan koordinasi dan berbagai instasi terkait untuk mencapai target stunting turun pada angka 14 pada tahun 2024 dari kebupaten Sukamara, Jeffrey Baringjab TV mengabarkan